Assalamualaikum Masukkan 2 sendok makan gula pasir Lalu tambahkan 1,4 sendok teh soda kue Kemudian tambahkan 1 butir telur Masukkan air Kurang lebih 300 ml Di sini saya membuat Untuk 1 cetakan loyang Ukuran 24 Selanjutnya Masukkan 5 sendok makan Tepung terigu Sambil dimixer Masukkan secara Bertahap Satu demi satu Agar kita juga bisa Melihat Kekentalan Dari Adonan tersebut Bagi teman-teman Yang baru gabung Jangan lupa Untuk di subscribe Dan bunyikan Notifikasi Loncengnya Agar tidak ketinggalan Ide jualan saya selanjutnya Karena di channel saya Karena di channel saya Saya akan membagikan Ide-ide jualan Yang bisa Menginspirasi Anda semua Lanjut ke langkah kedua Nyalakan api Tunggu hingga Loyang panas Karena di sini Saya ingin membuat Adonan dengan warna merah Atau red velvet Saya menambahkan Warna merah Kocok agar Warnanya bisa Merata sempurna Setelah wajan panas Masukkan adonan Lalu siap Untuk di cetak Olesi pinggirnya Dengan cara Meratakan Di langkah kedua ini Kita gunakan Api besar Hingga Tepinya Mulai berongga Seperti ini Tetap gunakan Api besar Tapi ingat Loyang harus Dalam keadaan Panas yang standar Jangan sampai Kurang panas Dan jangan sampai Terlalu panas Setelah tepinya Berongga Seperti ini Mulai kita Kecilkan api Kita kecilkan Api Koyang paling kecil Agar Martabak manis ini Bisa Matang dengan Sempurna Dan memiliki Serat yang baik Kelihatan Rongganya Sempurna Kalau kata saya Ini sudah Sempurna Tapi Kalau Buat Master Master Yang lebih Kesudah Mahir Kurang tahu Saya Bagi saya Ini sudah Sempurna Lalu Taburi Dengan Gula Kalau Sudah Seperti ini Dan Tutup Setelah Itu Dirasa Sudah Matang Seperti ini Angkat Kita Akan Angkat Sebentar Saya Ambil Kapinya Dulu Ya Mohon Bersabar Ya Sahabat Ini sudah Proses Pengangkatan Tadi Lupa Saya Tidak Menekan Tombol Videonya Ini Langkah Pengisian Kita Olesi Dengan Mentega Kemudian Saya Parut Keju Karena Karena Di sini Pembeli Request Dengan Rasa Martabak Manis Red Velvet Keju Oreo Di sini Saya Menaburi Dengan Keju Ini Kejunya Saya Parut Terlebih Dahulu Semoga Video ini Bisa Menginspirasi Teman Teman Semua Yang Bingung Mau Usaha Tapi Bingung Usaha Apa Ini Kejunya Sudah Penuh Sudah Seperti Ini Tinggal Kita Tambahkan Oreo Saya Masukkan Oreo Martabak Manis Ini Saya Jual Dengan Harga Rp30.000 Ini Di tempat Saya Di tempat Teman Teman Semua Bisa Menyesuaikan Dengan Keadaan Di kotanya Masing-masing Lalu Saya Taburi Dengan Keju Oreo Kemudian Saya Beri Susu Kental Manis Saatnya Memotong Kita Potong Jadi Dua Tuh Lihat Dalamnya Isinya Juga Dan Empuk Ya Ini Dia Di tempat Saya Harga Rp30.000 Itu Sudah Harga Yang Standar Kalau Di tempat Saya Teman Teman Bisa Menyesuaikan Harganya Di Kota Kalian Masing-masing Ini Dia Terlihat Oreo Dan Kejunya Wow Menggoda Siapa Yang Tidak Ngiler Tinggal Kita Potong Bagi Teman Teman Yang Ingin Bertanya Silahkan Komen Di Bawah Tuh Lihat Bukan Main Berserat Sekali Dan Ini Empuk Tuh Lihat Si Merah Yang Menggoda Waktunya Kita Packing Di Dalam Kardus Ini Dia Kardus Kita Masukkan Tuh Kan Mohon 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 Maaf Ini Karena Kena Tangan Saya Makanya Saya Makan Sendiri Buat Teman Teman Yang Ada Di Tempat Saya Juga Tidak Dijual Karena Ini Sudah Terkena Tangan Saya Ini Kenampakannya Tadi Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Semua Dan Terus Simak Video Saya Karena Saya Akan Membagikan Sebuah Ide Yang Lain Terima Terima Terima